Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ya selamat malam video kali ini saya akan curhat sedikit guys ya jadi kalian inget gak waktu saya kemarin mengganti busi iridium itu businya mati guys jadi ini businya yang kemarin saya beli itu berapa bulannya ketika saya upload video kemarin tuh pokoknya tuh baru saya ganti dan baru kemarin ini guys mati guys saya pakai busi iridium ini dua karya yang pertama itu mereknya kalau enggak salah apa ya pokoknya bukan bukan NGK ya apa ya namanya Daytona kalau enggak salah guys kalau enggak salah sih pokoknya dulu saya pernah pakai iridium juga yang tipe racing itu juga cepet mati dikarenakan ya kalian bisa tahu sendiri guys ya jadi idiom itu termasuk busi yang busi dinginnya jadi buat CC besar atau yang buat-buat yang balap tuh cocok sih pakai busi-busi iridium kalau buat hrnc sebenarnya cocok cuman ya minusnya itu tadi guys cepat mati kalau kita makanya enggak gini apalagi setelannya basah guys itu pasti akan cepet sekali matinya dan ini punya saya itu mati guys kemarin guys waktu malam tahun baru aja dan waktu itu pokok itu pada pada tutup guys ya jadi saya terpaksa beli yang ini yang biasa yang campion merkempion biasa ini guys ini pun juga lucu guys waktu belinya pertama saya beli itu bilangnya orangnya itu harganya Rp13.000 kan waktu itu saya kasih uang Rp20.000 lalu hanya dikembalikan Rp2.000 guys koba jadi saya mau jelasin lagi itu enggak enak ya biarin lah jadi harganya Rp17.000 sebenarnya dia bilang itu harganya Rp13.000 cuman guys yang biasa ya dan ini yang kemarin yang NGK yang iridium dan ini harganya 100 lebih lah pokoknya beda guys oh ya kemarin banget saya pakai ini ya itu rasanya itu bener-bener beda banget pokoknya sama busi ini maklumlah dari harga segi harga pun juga beda guys ya ya dan saya juga ada ini guys ya ada paket ini busi juga tapi merknya TDR guys dan busi ini juga untuk harganya juga lumayan murah sih ini kalau nggak salah harganya berapa ya Rp45.000an pokoknya pokoknya nggak sampai Rp50.000 lah ini yang bisa dibangkan TDA yang biasa atau yang apa ya pokoknya katanya ada yang lebih bagusan lagi tapi saya nggak tahu guys saya namunnya di shopee itu yang ini mungkin teman-teman ada yang pernah pakai ini bisa komennya gimana akseserasi atau rasanya untuk perbedaannya dengan merek NGK iridium itu dari segi ujung sangat beda guys kalian bisa lihat nih ini yang NGK iridium ya sebentar ini dia itu benar-benar lancip guys kalau kalian bisa bedain dengan yang TDR ini tuh agak tumpul ya dan untuk segi panjangnya sih sama ya cuman bedanya juga di ujung tadi guys kalau TDR itu lebih tumpul ketimbang yang NGK iridium ya maklum sih untuk segi harga memang beda sih guys Bimal yang ini ya dan habis ini akan saya pasang lalu untuk review akseserasi aduh apa namanya untuk review ininya enak nggaknya mungkin kita buat ngevlog bisa guys ya Oke soalnya kalau saya pasang lalu saya geber hari ini ya nggak enak ya soalnya udah malam guys kita langsung pasang aja oke nonton terus Oke saya mungkin kita langsung pasang aja ya jadi ini businya terlalu kita langsung masukin masukin tuh kita puteng jangan berapa kita pin sino aja terlalu guys Oke ini baru guys, ini gak kerebusi saya mati lalu saya beli ini Abis itu kita harus dipasang, inget guys bunyi itu ya biar benar-benar masuk Oke dan untuk video Apa ya hasil-hasilnya atau enak enggaknya kita lanjutkan Oke selamat pagi guys ya Dan kemarin kan saya sempet ganti busi ya Lalu semarin saya juga sempet coba Dan setiap saya ganti busi itu ada bagian sepuyur atau repackage yang harus saya ubah Biasanya saya gitu guys Jadi saya terpaksa atau memang harus nyetel kabur lagi itu kalau saya ya Setiap ganti busi, soalnya tipe busi kan beda-beda guys Dan ini mungkin setelan yang benar-benar pas menurut saya guys Jadi saya akan coba Kalian bisa lihat Sampai jumpa di video selanjutnya Oke kalian bisa lihat tadi guys untuk langsamnya itu benar-benar normal ya Enggak naik turun Lalu untuk gasnya ketika di gas dia langsung naik Enggak berbeda seperti kemarin Dan ini benar-benar setelan yang pas guys Oke next kita buat apa ya Kita buat sambil reading ya mungkin Bagaimana aksesorisinya Soalnya kemarin ini sudah saya sempet coba reading Dan itu benar-benar enak beda dengan yang pertama guys Yang kita bahas untuk sepoyer atau track motor ini ya Kita bahas besok ketika saya coba reading Oke Dan mungkin juga disini video kali ini Jika kalian suka jangan klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Agar kalian dapat aplikasi video kepada saya guys Oke See you And goodbye Jangan lupa di share guys Thank you